Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat presentasi atau PPT di kanpa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap video teman-teman dapat notifikasinya jadi langsung saja kita buka chrome atau mozilla disini saya menggunakan chrome jadi nanti teman-teman buka saja kanpa disini saya sudah mendaftar menggunakan email saya nanti teman-teman untuk mendaftar tinggal gunakan email yang ingin digunakan dan next-next saja sesuaikan dengan pertanyaannya jika tampilannya sudah seperti ini selanjutnya kita klik create a design disini kita pilih presentasi presentation lanjut setelah itu disamping disini ada template nanti teman-teman cari saja template yang ingin teman-teman gunakan dengan catatan kalau kita menggunakan akun gratis cari yang tidak seperti ini ini pro tidak dapat kita gunakan kalau yang ini bisa kita gunakan contohnya kita gunakan pro ya maka dia akan minta bayaran oke jadi kita itu harus akun berbayar bisa menggunakan itu jika teman-teman akun gratis seperti saya tinggal klik saja disini setelah itu jika ingin menampilkan ini ke sini tinggal klik saja nah misalnya disini kita guna kita tinggal edit saja disini project proposal sentencing template misalnya disini saya ingin saya ubah dan ingin tulisannya saya ubah warnanya tinggal block saja pilih disini klik A terus ingin saya kasih warna merah tarang sudah merah dan jika teman-teman ingin mengubah warna ini ini tinggal klik setelah itu klik warna disini cari warna yang sesuai dengan teman-teman misalnya sini disini misalnya nolana nanti ini tulisannya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya disini saya mencontohkan setelah itu selanjutnya yang teman-teman ingin menambahkan slide kedua lalu klik ini add page tambah halaman dan ingin mencari contohnya misalnya disini kita gunakan pakai ini ya jika tulisannya ingin teman-teman panjangkan dan maka ini tinggal ditarik saja ini ditarik setelah itu kita enter-enter ke bawah bukan di enter di klik tanda panah bawah atau bisa menggunakan kursor untuk foto ini bisa teman-teman ganti misalnya disini ini mengganti foto untuk foto ini teman-teman klik sini upload setelah itu kita klik upload upload file kita cari foto misalnya disini kita ingin menggunakan foto ini nah maka foto sudah terupload dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita jadi tinggal enter saja sini dia sudah otomasi misalnya disini maulana team leader oke disininya dan selanjutnya jika ingin mengganti foto ini dan tulisannya disini tinggal teman-teman sesuaikan saja seperti saja dan jika ingin menambah slide-nya klik lagi add page dan ingin misalnya disini tidak kembali maka kita klik disini design nah kita cari jika ingin mengubah tampilannya tinggal scroll-scroll saja ke bawah tapi kita karena kita ingin satu warna dan satu tema kita cari saja sesuai kebutuhan saya disini thank you kita coba ubah warnanya dengan blog oke jika teman-teman ingin memberi animasinya bisa kita gunakan fitur dari sini sangat bagus ini belum ada animasinya masih nihil animasi jadi kita klik animation untuk menambahkan animasinya nah disini tinggal kita pilih lagi disini animasinya ini sudah cantik cantik keren disini setelah itu kita lanjut klik animasi halaman kedua oke ini ubah animasinya ini saja ini nah sip jadi dia ini otomatis sip kalau kita terhubung internet maka dia otomatis tersimpan selama kita menggunakan akun kita insya Allah aman jadi kita contohan seperti ini sangat keren bukan mantap sik oke jadi warnanya sangat menurut saya perfect simple dan elegan mungkin itu saja tutorial singkat tentang membuat presentasi menggunakan kanvas akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat